Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan salah satu pembantu utamanya memperingatkan bahwa penutupan atau shutdown pemerintahan federal dapat menyebabkan pendertian yang luas. Dan dikatakan oleh Biden, saat ini sekelompok kecil anggota DPR yang ekstrim dari partai republik tidak ingin memenuhi kesepakatan itu. Dan semua orang di Amerika harus menanggung akibatnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan salah satu pembantu utamanya memperingatkan bahwa penutupan atau shutdown pemerintahan federal dapat menyebabkan penderitaan yang luas. Termasuk hilangnya bantuan pangan bagi hampir 7 juta perempuan berpengasilan rendah dan juga anak-anak. Biden mengatakan bahwa kegagalan Kongres telah mendanai pemerintahan federal akan berdampak buruk bagi komunitas kulit hitam, termasuk pengurangan tunjangan gizi, inspeksi lokasi limbah berbahaya, dan penegakan undang-undang perumahan yang adil. Biden dan Ketua DPR Kevin McCarty telah sepakat beberapa bulan lalu mengenai tingkat pengeluaran pemerintah. Dikatakan Biden saat ini sekelompok kecil anggota DPR yang ekstrim dari partai republik tidak ingin memenuhi kesepakatan itu. Dan semua orang di Amerika harus menanggung akibatnya. Sebagai besar dari 7 juta peserta program gizi tambahan khusus untuk wanita, bayi, dan anak-anak akan mengalami pengurangan manfaat dalam beberapa hari dan beberapa minggu setelah kebijakan shutdown pemerintahan tersebut diberlakukan. USDA bahkan mengatakan hampir separuh bayi baru lahir di Amerika Serikat bergantung pada program bantuan. Selama perutupan pemerintahan, lembaga layanan pertanian juga akan berhenti memberikan pinjaman kepada petani selama masa panen. Dan pembeli rumah baru tidak akan bisa mendapatkan pinjaman di daerah pedesaan. Partai Republik mungkin akan melakukan pemotongan belanja besar-besaran pada minggu ini yang hampir pasti akan ditolak oleh Senat yang dikuasai Partai Demokrat. Meskipun pemotongan anggaran tersebut tidak akan menjadi undang-undang, kegagalan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan dapat memaksa penutupan sebagian pemerintahan Amerika pada minggu depan. Salah satu konsekuensi dari demokrasi ya seperti itu gitu ya. Memang ada pihak yang kontra dan juga pro dengan berbagai macam justifikasi alasan dari sebuah keputusan yang sampai dengan sekarang antara Partai Republik dan juga Demokrat itu betul-betul bersikuku gitu. Kalau beberapa waktu yang lalu terkait dengan buntunya soal anggaran ini juga hampir saja, hampir saja terjadi shutdown di Amerika Serikat begitu ya. Tapi kemudian kedua belah pihak bersepakat. Nah kita lihat nih dinamikanya seperti apa untuk persenjuan dari anggaran ini gitu ya. Oke sampai menit-menit terakhir biasanya gitu ya.